selamat datang kembali teman-teman di channel ini channel otw skripsi dengan saya sep kurniawan ya kita lama sekali tidak berjumpa ya teman-teman ya kenapa saya kok gak pernah upload video barangkali teman-teman nunggu-nunggu video terbaru dari saya kabar dari saya alhamdulillah kabar baik kenapa gak pernah upload karena jawabannya adalah ini ya jadi saya sudah dua kali mengajukan pin google adsense nah yang pertama itu sudah hampir mungkin sekitar setahun lalu setahun lalu kok gak sampai-sampai saya mengajukan yang kedua setelah saya mengajukan yang kedua selang beberapa hari setelah saya cek ternyata alamatnya tidak lengkap jadi saya hanya menulis provinsi dan kabupaten tidak menulis secara lengkap nomor rumah jalan apa RT RW dan sebagainya makanya ini menjadi tidak sampai kepada alamat saya buat teman-teman yang mengajukan pin silahkan dilengkapi jangan seperti saya nanti terhambat padahal subscriber sudah 3 ribuan tetapi karena ada masalah di pin menjadi ditunda padahal sudah ada saldonya tapi belum bisa cair karena belum ada pinnya ini kemarin sudah sempat saya urus ke kantor pos di kabupaten agak jauh karena waktu itu saya masih tinggal di Jogja sekarang sudah di rumah jadi saya waktu beberapa minggu yang lalu ke Jogja dan saya cek ke kantor pos memang ada kenapa 2 ya karena dulu sudah sempat mengajukan padahal isinya hanya ya nomor seperti ini saja ini nomornya seperti ini dan ini pun sama nomornya ini juga sama ya ini pelajaran berharga buat teman-teman silahkan untuk yang memulai youtube nya silahkan diperhatikan lagi diteliti lagi alamatnya oke lanjut kita mau bahas alat yang sebelum-sebelumnya sudah sempat saya bahas yaitu alat bantu jalan untuk tunanetra nah kenapa ini saya bahas lagi karena menarik nih jadi alat tersebut banyak mendapat respon yang positif dari para tunanetra sendiri dan daripada teman-teman mahasiswa yang ingin mencoba membuat alat yang serupa nah disini saya sudah ada contohnya ada saya ambil dulu oke disini saya sudah mempunyai 4 buah alat untuk dijadikan sebagai contoh ya ini ini alat yang menggunakan buzzer dan vibrator getar isinya seperti ini ini simple sekali tetapi manfaatnya juga lumayan ini kalau kita menyalakan seperti ini kita tunggu beberapa saat sekitar mungkin 5 detik nah ketika kita dekatkan seperti ini dia bunyi dan ada getar seperti getar yang ada di hp kita karenanya para pengguna yang mungkin berada di lingkungan yang agak bising di luar di pinggir jalan itu bisa merasakan oh ya ini ada getarannya berarti di depan ada penghalang kemudian disini saya ada versi yang lain yaitu menggunakan 3 sensor seperti yang ada di video sebelumnya ya video yang ini nah disitu menggunakan 3 sensor dengan outputnya suara memakai headset nah ternyata itu juga mendapat sambutan yang sangat positif jadi buat teman-teman yang nanya harganya berapa untuk varian yang tadi yang ini yang satu sensor dengan output bunyi beep dan getar maupun yang 3 sensor suara bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi ya atau yang ada disini nah harganya berubah-ubah karena bahannya sendiri itu naiknya per bulan mungkin naik jadi itu sangat menjadi relatif setiap waktunya itu bisa teman-teman hubungi untuk pemesanan ada di nomor yang ini ya tadi ya oke disini saya akan menunjukkan yang 3 sensor tapi dengan pengatur jaraknya ini juga sudah ada pengatur jaraknya tetapi ini di bagian dalam yang trim pot kecil ini jadi secara default dari sini sebelum saya gerim sudah saya atur itu sekitar 1 meter kurang dari 1 meter dia bunyi tapi kalau untuk yang 3 sensor itu bisa kita sesuaikan menggunakan 3 puter-puteraan jadi depan kanan dan kiri nanti seperti ini oke ini dia alatnya teman-teman jadi sekarang bentuknya seperti ini ini dengan build quality yang jauh lebih baik dari sebelumnya material-material yang dipilih juga sekarang lebih bagus lebih apa ya lebih berkualitas oke jadi bedanya dengan yang dulu adalah kalau dulu itu fix jaraknya yang depan ini ke depan 1 meter yang kanan dan kiri masing-masing itu 50 cm nah yang sekarang ini sudah ada pengatur jaraknya ini yang ini ke depan ini kanan dan ini kiri kelebihannya adalah bisa mengatur jarak dan ini ada kalau turunan netra kan by feeling ya jadi dia bisa merasakan oh ya ini segini defaultnya adalah mengarah ke atas seperti ini ini adalah 0 ini setelah saya coba tadi ukur kira-kira kalau sekitar 50 cm itu sekitar 45 derajat ke kiri eh sorry bukan bukan 45 ya oh ya bener 45 nah kalau yang ini ini ke depan sekira-kira 1 meter nah ini jaraknya segini kemudian di bagian samping disini ada colokan untuk headset yang dulu juga ada tapi dulu untuk putaran volumenya itu ada di dalam nah sekarang ada di bagian luar seperti ini nah ini juga bisa dirasakan sambil dicolokin headsetnya bisa tahu kerasnya mau seberapa ini cukup mudah dioperasikan nah kira-kira seperti ini dan ini boxnya juga beda dengan yang dulu ini lebih rapi kalau yang dulu itu agak besar ya tutupnya kemudian untuk speaker ada di bagian bawah sini dan ini sudah saya beri lubang jadi harusnya volumenya lebih keras dan ini juga saya ganti untuk dudukan ke tongkatnya ini menggunakan material yang lebih mahal ya mungkin harganya sekitar 3 kali lipat dari yang dulu tapi gak apa-apa ini secara material ini sangat bagus berkualitas kemudian di bagian sini ada dua tombol yang belakang sini untuk on off alatnya ini secara keseluruhan dan ini adalah on off untuk speakernya kenapa ada on off speaker jadi ketika kita menggunakan mode headset sebaiknya kita matikan untuk menghemat baterai nah untuk baterainya sendiri ini sudah saya ganti kalau dulu menggunakan 620 mAh sekarang menggunakan baterai 2000 mAh nah otomatis menjadi kira-kira 3 kali lipat lebih tahan lama kalau dulu itu bisa sampai 2 jam non-stop sekarang bisa lebih dari 5 jam insyaallah non-stop ya non-stop itu artinya dia dalam posisi tapi bersuara terus-menerus ketika kita menggunakan itu kan tidak selalu bersuara artinya ini bisa lebih lama lagi dan penggunaan tidak mungkin secara terus-menerus 5 jam itu dipakai terus-menerus biasanya kan pergi kita nyalakan kemudian setelah sampai kita matikan harusnya lebih dari 5 jam kemudian untuk charger ada di bawah sini posisinya memang agak tersembunyi ini untuk melindungi dari hujan ya barangkali ada tetesan air ini juga sedikit bertekstur seperti ini untuk melindungi potensi basah terkena air hujan sehingga dia bisa masuk ya kalau sensornya ya kalau ini tidak bisa dihalangi lagi kalau dihalangi ya tidak bisa ya ya ini sebaiknya teman-teman hati-hati ketika hujan saya sarankan berteduh saja jangan hujan-hujanan oke jadi seperti ini secara overall desain barunya menggunakan tiga puter-puteran yang bisa diatur untuk mengatur jarak dari masing-masing bagian sensornya kemudian saklarnya berpindah ke sebelah sini dua-duanya bagian sini ada pengatur volume yang ada di luar yang sangat mudah dioperasikan dan sekarang build quality nya menjadi jauh meningkat untuk harganya berapa silahkan hubungi nomor yang ada di sini yang ada di deskripsi ya nah kenapa gak saya cantumkan karena materialnya itu bahan-bahannya hampir setiap bulan itu naik jadi agak susah kalau saya menetapkan satu harga itu oke sekarang kita coba saja menyalakan alat ini oke sebelumnya ini saya mau atur ke mode 0 dulu ke mode 0 maksudnya ini dalam keadaan mati semua ya maksudnya tidak mendeteksi oke sekarang kita coba nyalakan dengan menekan saklar yang ada di bagian belakang sini oke seperti ini kemudian kita ketika menggunakan alat ini tidak selalu menggunakan semuanya kadang hanya menggunakan yang bagian depan misalnya oke kita puter yang depan berarti yang tengah ini puter berlawanan dengan arah jarum jam artinya kesana ya tadi kalau kira-kira 1 meter kan sampai ininya indikator lancipnya ini ke kiri pol kita coba arahkan ke tembok ini kira-kira sekitar 20 cm lebih sedikit kita puter pelan-pelan sampai dia bunyi oke Oke kita puter kembalikan lagi sampai dia stop oke nah berarti dia jarak deteksinya segitu jadi ketika dia ada benda di depannya sedikit lebih dekat dia akan bunyi nah nah kira-kira seperti itu cara mengaturnya Begitu juga dengan yang kanan dan yang kiri Ini saya nolkan lagi Ini untuk headsetnya Kita coba ya Kerasnya itu sebenarnya sudah cukup keras Dan sudah kedengeran Cuma mungkin barangkali takut mengganggu Dari pengguna jalan sendiri Kadang mungkin barangkali terganggu suara apa Seperti itu Kita bisa menggunakan mode headset Dan kita bisa non aktifkan Speakernya menggunakan saklar disini Ini sangat mudah sekali dioperasikan Oke sekarang kita non aktifkan saja Dan seperti inilah Ketika nanti dipasang di tongkat Ini menggunakan tongkat lipat yang Bisa dilipat menjadi empat Meraknya Gea Sudah cukup banyak di pasaran Nah ini seperti ini Dimasukkan sampai dia Fit agak kencang ya Seperti ini Jadi ini Berada di bawah Genggaman tangan Pengguna Ini nanti bisa disesuaikan Sudutnya Mengarah ke depan Jangan terlalu mendangak Ya agak-agak seperti ini Nah kira-kira seperti ini Dan ini nanti Akan ada Clamnya Jadi biar dia tidak lepas Kita mau kasih Entah nanti saya coba Uji coba Menggunakan Kabel test Atau Velcro Atau Clam yang seperti di Compor gas Saya coba Cari dulu yang penting Mudah dalam Pemasangan Oke kira-kira Seperti ini Hasilnya Silahkan bagi teman-teman Yang mau bertanya Atau Memesan alat ini Bisa Menghubungi Nomor yang ada Di deskripsi Terima kasih Sudah menonton Selamat menonton